Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat, Buri Ristiani, selaku presen pembangunan agang. Perkenalkan, saya Karnasya Fitri. Di sini saya akan merasentasikan laporan kerja kuliah kritik saya yang berjudul Memahami Cara Peliputan dan Pengolahan Berita di Dribun Jatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas empat poin yakni yang pertama ada tinjauan umum, lalu yang kedua ada pelaksanaan KKP, lalu yang ketiga ada saran dan rekomendasi, dan yang keempat ada dokumentasi. Yang pertama tinjauan umum, Tribun Jatuh merupakan sebuah surat keberharian yang terbit di Jawa Tengah dan termasuk dalam grup Tribun Network. Tribun Jatuh adalah implementasinya yakni spek media yang mengasum informasi di Jawa Tengah, informasi yang dijadikan Tribun Jatuh pun bermacam-macam, seperti halnya politik, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Selain surat kabar, Tribun Jatuh juga menyediakan website tripun.tripunnews.com untuk pengguna atau pembaca yang ingin menghasil informasi secara online. Selain itu, Tribun Jatuh juga mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visi dari Tribun Jatuh Teng yaitu menjadi kelompok usaha penerbitan regional besar dan terkemuka di Jawa Tengah. Lalu, misi dari Tribun Jatuh Teng yaitu menciptakan informasi yang terpercaya, yang berbasis di KM, yakni multimedia, multichannel, dan multipattform untuk memberikan spirit dan mendorong terciptanya demokratisasi di Jawa Tengah serta menjalankan bisnis yang beretika, efisien, dan menunggungkan. Di Tribun Jatuh sendiri, ada kegiatan umum, yakni peliputan berita serta pengulisan berita untuk diunggah setiap harinya. Biasanya terdapat 5-10 pengulisan berita yang diunggah setiap harinya dengan berbagai macam tulisan seperti berbagai macam tulisan serta diambil langsung oleh jurnalis atau wartawan lapangan yang bisa disebut reporter. Kegiatan ini nantinya sampai pulang meja redaksi. Berita-berita kemudian disortir dan kemudian dikoleksi oleh para redaktor setiap harinya. Dalam masa pandemi, Tribun Jatuh telah beroperasi sebagaimana biasanya dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dan sistem kerja secara luar biasa. Berita yang disajikan Tribun Jatuh ada dalam berbagai peluang baik media sosial, kemudian media cetak, dan di kanal YouTube yakni Tribun Jatuh. Selama saya Magandi Tribun Jatuh saya dibimbing oleh seorang manajer news yang bernama Pak S.W. Dodo. Lalu pelaksanaan KKP. Saya Magandi Tribun Jatuh sendiri selama 45 hari yaitu mulai dari tanggal 1 September hingga 15 Oktober 2021. Dalam pelaksanaan KKP ini ada ada dua poin yakni bidang kerja dan pelaksanaan kerja. Bidang kerja sendiri yang dikerjakan oleh saya yaitu sebagai reporter magang. Saya di sini bertugas untuk melakukan berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik baik dalam bentuk tulisan maupun video. Lalu pelaksanaan kerjanya setiap minggunya saya dan rekan-rekan magang lainnya harus menghasilkan 3 berita dalam bentuk tulisan dan video dengan tema pilihan seperti pendidikan, human interest business, UMKM, Hugi, dan kuliner. Ada pun langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya sudah reporter melaksanakan tugasnya di lapangan yakni yang pertama ada perencanaan peliputan berita. Perencanaan merupakan proses menentukan berita yang apa saja yang akan diliput untuk setiap minggunya. Umumnya dalam mendapatkan sebuah berita terdapat membagi sumber seperti berita hunting, bercerita liris foto lembaga, perusahaan, konferensi fest, hasil monitoring dari media lain, berita inisiatif atau berita datangan dan sebagainya. Perencanaan berfungsi sebagai acuan atau panduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai alat koordinasi serta penguasaan. Yang kedua ada proses peliputan pada proses pengambil data untuk mengudahkan muncul sebuah berita, seorang reporter harus menggunakan alat bantuan pertanyaan berupa yang bagi pesat luar. Tujuan dari peliputan adalah untuk mengudahkan data-data yang praktual sehingga mampu menghasilkan berita yang dapat dipercaya oleh pembaca. Yang ketiga ada pengulian berita setelah melakukan peliputan di lapangan tab selantai yaitu penulisan naskah berita dan post-over. Penulisan naskah berita harus ringkas, jelas, dan berapa memiliki pesatwa. Sementara itu untuk memiliki video harus memperhatikan antara isi dari post-over dengan putus videonya agar tetap sesuai. Lalu selama saya makan tentunya ada kendala yang saya hadapi. yang pertama yaitu terbesar keterbatasan ide liputan. Pada proses penentuan ide liputan tidak jarang saya sendiri juga mengalami kesulitan. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi antaranya sebuah ide itu harus menarik kemudian aktual kemudian penting ini artinya semua berita harus penting dan kemudian baru artinya peristiwa baru terjadi atau sedang happening kemudian informasi unik kedekatan yang artinya ada di lubuk Jawa Tengah daya ungkit dan peristiwa lalu yang kedua ada kendala jawaban narasumber kurang informatif terkadang beberapa narasumber tidak berkenan untuk memberikan jawaban yang menurut kepada pelancara atau reporter hal ini dikarenakan narasumber yang belum pernah melakukan pasir wancara sehingga terkadang narasumber hanya menjawab satu atau dua kalimat saja lalu yang ketiga adalah proses penulisan berita hal ini berkaitan karena informasi yang diberikan narasumber cukup banyak saya sendiri harus pintar memilah topik yang mana dan sekiranya menarik untuk jadikan berita dalam proses penulisan ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena saya juga harus memikirkan rangka indiksi yang digunakan untuk penulisan berita yang terakhir ada keterlambatan penggunaan berita tidak dipengkiri saya juga mengalami keterlambatan dalam penggunaan hasil berita alasannya karena informasi dari narasumber yang kurang lengkap sehingga mengharuskan saya untuk menghubungi kembali selain itu ada juga beberapa dari beberapa revisi dari news manager yang memberikan saran kepada saya untuk melengkapi beritanya cara saya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yang pertama saya membuat jadwal dan menutup dengan ambituliti sehingga beberapa salahan serta kekurangan dapat diatasi dari waktu ke waktu yang kedua bekerja tepat waktu dan berinisiat untuk menanyakan pekerjaan yang dilakukan sejarahnya lalu yang ketiga melakukan riset dan terus mencari informasi guna menemukan konten berita yang benar dan menarik keempat saya harus belajar dan melatih terus agar dapat memberikan hasil yang terbaik pada permasalahan pengambilan peset saya sendiri sedia melihat video berita dan mencermati angle serta cara shoot dari video yang ditonton untuk kemudian diterapkan pada kesempatan berikutnya lalu pada permasalahan pesen berita saya secara terapun mempunyai referensi agar kosa yang digunakan tidak terbatas itu saja lalu ada selanjutnya yang memberikan ide seputar pesen kreatik dalam beberapa opini yang diunggah medis saya bergeri penjapan lalu terakhir berkontribusi penuh dalam berbagai tugas yang dijalani serta memberikan solusi apabila terjadi kendara dalam pekerjaan selanjutnya ini ada simpulan dan saran simpulan magang saya di penjapan ini selama magang di penjapan saya mengelati bahwa minat pecakoran sekarang ini akan menurun untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca koran perlu diadakan gerakan dari pemerintah agar masyarakat memulai untuk membaca berita baik dari media cetak maupun media elektronik meskipun begitu teribu nyatong sebagai salah satu industri media cetak terbesar di Jawa Tengah tetap menjaga kualitas yang memutusnya sehingga masih banyak membaca yang membutuhkan koran agar menampukan berita yang lebih terpercaya ekonomis aktual dan yang kedua sebagai reporter saat saya mengikuti kegiatan magang saya juga memiliki kesempatan untuk memelajari bagaimana cara menjadi reporter melakukan wacara di berasumber mengolah data berita menulis naskah berita menulis voice top dan mengedit video berita untuk kedepannya saya akan tetap belajar di jurnalistik yang sebenarnya agar saya dapat memiliki pengalaman yang cukup dan mangan saran saya yang pertama untuk Brody yaitu saya merekomendasikan agar Brody dapat menjadi bergiatan yang baik antara pihak dari menjaga dan Brody mengingat minat mahasiswa akan jurnalistik cukup banyak selain itu perlu adanya penambahan mata kuliah jurnalistik sehingga materi mengenai media komunikasi dan menjaga berita akan menjadi tambahan ilmu bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan karir kejenjangan di kristi secara memperbuncetan saya untuk mengadakan evaluasi supaya saya dan peserta magang lainnya dapat mengetahui lepas kesalahan dan kekurangan dalam proses berikutan berita ada baiknya juga bila diberitahu mengenai kriteria dan kemenangan berita yang dipublikasikan di media tripunjatang baik koran website maupun kanal youtube akan lebih bagus lagi jika saya dan peserta magang diberi keselatan untuk bekerja secara langsung di cutmark tripunjatang agar dapat merasakan atmosfer dunia kerja dan tentunya dapat menambah relasi dengan pekerja lainnya yang ada di tripunjatang berikut ini ada beberapa dokumentasi selama saya memperlihatkan tripunjatang yang pertama ya ini saya ketika melakukan wawancara atau peliputan kuliner kuliner tradisional yang ini bulan lalu yang kedua saya sudah mewawancarai penyapu jalanan yaitu Ibu Rokaya pada tanggal 5 September lalu saya meliput UMKM Suri Sibak milik Ibu Dewi Ayu Stari yang diberi nama Dennis Collection lalu selanjutnya ada ikutan saya meliput pasar lokal yang diselenggarakan di BSB City terus ini ada proses pengolahan berita yang pertama biasanya saya meng-transkip kemudian saya menulis naskah atau menulis naskah putover lalu saya mengedit selanjutnya sudah dijadikan dalam video berita lalu ini ada berita yang berhasil diumbah di kanal YouTube Ruben Jateng ini salah satunya bubur tunjuk rupa video call lalu ada yang di koran ini ada berita berhubungan di pasar dan berita yang di-upload di website Ruben Jateng ini berita asal dekor sekian presentasi dari saya tidak ada salah kata saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati